Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya Hari ini, Ustadz akan membahas penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Pancasila merupakan dasar negara Indonesia Lambang Pancasila dapat kita lihat pada perisai Garuda Pancasila Nah, sekarang mari kita bernyanyi bersama lagu nasional Garuda Pancasila Pancasila merupakan dasar negara Pancasila merupakan dasar negara Pada perisai Garuda Pancasila terdapat lambang atau simbol dari setiap sila Pancasila Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan lambang bintang Sila pertama memiliki makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama adalah Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa Mensyukuri segala apa yang ada di alam semesta sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa Mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing Serta menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama Contoh penerapan atau pengamalan dalam kehidupan sehari-hari adalah Merawat tanaman yang merupakan salah satu cara kita untuk mensyukuri anugerah Tuhan yang Maha Esa Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab Yang dilambangkan dengan lambang rantai Sila kedua ini memiliki makna pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia Dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua adalah Mengakui persamaan derajat antar sesama manusia Mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara Mengembangkan sikap tenggang rasa Saling menyayangi sesama manusia Serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan Contoh penerapan atau pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari adalah Membantu korban banjir yang merupakan salah satu rasa kemanusiaan terhadap sesama Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan lambang pohon beringin Sila ketiga memiliki makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga adalah Bekerja sama, rela berkorban, serta cinta tanah air Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah Bergotong royong kerja bakti membersihkan lingkungan Sila keempat berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan Pada sila keempat dilambangkan dengan kepala benteng Sila keempat ini memiliki makna bahwa pemerintahan dari rakyat Oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila keempat adalah Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat Dan jika dalam bermusyawarah kita harus menghormati keputusan atau menghargai pendapat orang lain Contoh penerapan atau pengamalan dalam kehidupan sehari-hari adalah Mengikuti pemilihan ketua kelas Sila kelima berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas Sila kelima memiliki makna bahwa Tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia Yang adil dan makmur secara lahir dan batin Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kelima adalah Bersikap adil Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban Menghormati hak-hak orang lain Memberi pertolongan kepada orang lain Tidak bersikap boros atau bergaya hidup mewah Serta tidak merusak fasilitas umum Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah Menghormati orang tua kita Dengan mengamalkan nilai-nilai pantasila Kita dapat menjadi warga negara yang baik dan berbudi luhur Sekian dari Ustaz Wassalamualaikum Wr. Wb